Saudara saatnya kita simak sejumlah informasi penting dan menarik dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Birokompas TV Palembang, Sumatera Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Sudah bersiap Reski Oktora di Palembang dan Mercy Okta di Samarinda. Terlebih dahulu kita ke Palembang, selamat siang. Reski, informasi menarik apa dari Palembang siang hari ini? Selamat siang, Mercy dan juga saudara. Ada dua informasi dari Palembang, Sumatera Selatan untuk cerita Nusantara pada siang hari ini. Cerita pertama datang dari peluang bisnis jamur. Tingginya, permintaan dimanfaatkan seorang pembudidaya yang sejak 2017 lalu mengembangkan jamur tiram putih di rumahnya di Desa Kenton Laut, Kecamatan Talangkapa, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Permintaan masyarakat pada jamur tiram menjadi peluang Rahmat Sugiarto. Sejak 2017 silam, ia mengembangkan jamur tiram putih di rumahnya di Desa Kenton Laut, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyu Asin. Backlog sebagai media tanam jamur yang terbuat dari serbuk kayu sengon dengan campuran bedak, kapur dolmi, dan tepung jagung. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga merata dengan air. Setelah dikemas dalam kantong plastik, Backlog dimasak dalam tungku bertekanan tinggi selama 1,5 jam dengan suhu hingga 120 derajat. Sterilisasi bertujuan mematikan kuman dan mikroba. Proses berlanjut ke pembibitan dengan menaburkan bibit jamur F2 ke dalam Backlog. Bibit berasal dari jagung atau sorghum. Dalam ruang inkubasi, sebulan Backlog akan ditumbuhi spora jamur berwarna putih. 40 hari setelah pembibitan, jamur tiram mulai bermunculan. Jamur dapat terus dipanen 4 hingga 6 bulan setelahnya. Setelah pandemi, pembudidaya jamur mengalami penurunan produksi setiap hari. Rahmat kini hanya dapat memanen 3 hingga 5 kilogram jamur yang dipasok ke sejumlah pasar di Palembang dengan harga jual per kilonya Rp20.000. Rata-rata per seribu lok itu untuk hari itu 3 sampai 5 kilo panen tiap hari. 3 sampai 5 kilo? Iya, sampai seribu. Kalau sampai pas panen raya, per seribu bisa 15 kilo. Kalau kita pelanggan di pasar semua. Karena kita sekarang kan terserang karena pengaruh COVID itu, imbas COVID. Jadi sekarang kita banyak yang jual lok. Jual lok saya keluarin untuk petara mulai lebih cepat gitu kan terserang. Para petani jamur lokal terus bertahan karena budidaya jamur masih cukup besar untuk dimanfaatkan. Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hari ini kami ajak Anda wisata religi ke Kampung Arab Al Munawar di Palembang. Kita akan melihat rumah limas berusia ratusan tahun. Kampung ini didirikan pada abad ke-18 oleh Habib Abdurrahman Al Munawar yang datang dari Yaman Selatan dan kental dengan nuansa Islam. Berikut informasinya. Berada di tepian sungai Musi 13 Ulu Palembang, Kampung Arab Al Munawar menjadi salah satu wisata religi yang ada di kota Pempe ini. Kampung ini didirikan pada abad ke-18 oleh Habib Abdurrahman Al Munawar yang datang dari Yaman Selatan dan kental dengan nuansa Islam. Saat ini Kampung Arab dihuni 75 keluarga dan mayoritas merupakan umat muslim. Di sini terdapat rumah limas berusia ratusan tahun atau sejak kampung ini berdiri yang diperuntukkan untuk keturunan pendirinya serta menjadi daya tarik wisatawan lokal hingga manca negara. Tak sekedar untuk bersuah foto, namun juga menggali sejarah Islam di kampung ini. Yang paling banyak dicari wisatawan, selain rumah limas tua, ada pula Al-Quran yang dihiasi emas dan telah berusia 300 tahun. Tradisi peringatan haul pendiri Kampung Arab sampai saat ini masih dipertahankan dan menjadi istimewa karena biasanya dibarengi pernikahan masal warga. Dalam satu kali perhelatan, bisa menikahkan tujuh pasang pengantin dari kampung ini dan hanya digelar saat haul. Meski menarik dan tradisi masih bertahan, namun warga di Kampung Arab merasakan minat masyarakat menipis untuk datang ke kampung ini. Hal itu terlihat dari tren wisatawan setiap tahunnya yang turun hingga 50%. Kalau untuk tren wisatawan setiap tahunnya, paling rame-rame setelah habis tahun. Paling seperti hari Sabtu, Minggu, biasanya rame. Tapi kalau terhitung per tahunnya, nggak seperti tahun lalu, agak menurun. Paling kalau untuk mahasiswa, paling banyak untuk pelajar. Kalau untuk penurunan kira-kira 50-50 lah, 50% saya pikir ya. Soalnya semenjak COVID lah. Biaya masuk Kampung Arab ini cenderung murah. Satu orang hanya dikenakan biaya 10 ribu rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Demikian dua informasi dari Palembang, Sumatera Selatan untuk cerita Nusantara pada siang hari ini. Kembali ke Mersi. Terima kasih. Terima kasih.